Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Dukungan untuk Anis Rashid Baswedan terus mengalir. Ratusan orang pendukung Anis sekaupatan Bekasi menyatakan dukungan dengan pembentuk DPD Anis. Sementara itu ratusan petani di Brebes Jawa Tengah juga mendeklarasikan dukungan mereka kepada Anis Rashid Baswedan. Pembentukan Koordinator Desa dan Kecamatan, DPD Presidium Aliansi Indonesia Nasional Sejahtera atau DPD Anis dibentuk sebagai langkah untuk menarik dukungan suara untuk Anis Rashid Baswedan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tim akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga menempatkan 10 orang relawan di setiap tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Bekasi. Pengurus DPD Presidium Anis Kabupaten Bekasi telah menargetkan pemenangan 75% suara di wilayahnya. Sementara itu di Brebes Jawa Tengah, deklarasi dukungan kepada Anis Baswedan sebagai capres 2024 juga digelar oleh warga di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Melalui Laskar Angkatan Muda Anis Baswedan, para pejuang pangan di Brebes menginginkan Anis Baswedan terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024. Mereka berharap Anis Baswedan peduli dan memperhatikan aspirasi petani, baik di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.